Intro Selamat pagi Mamisa, pelaksanaan pemilu 2024 sudah usai KPU telah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia Agar pemerintahan baru berjalan sehat dengan demokrasi kuat diperlukan oposisi dan kelompok kritis yang berperan mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa untuk memastikan mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di sehari ini Kamis 25 April 2024 dengan tema Jangan Alergi Menjadi Oposisi bersama saya Leonasa Mosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Saya mau melawan Kang Ade ya Saya mau mengawasi langkah Kang Ade Ini menjadi menarik karena sering terjadi oposisi itu dianggap adalah lawan Lawan Dan yang namanya lawan itu harus dikalahkan atau harus dimusnahkan Tapi sebelum kita bahas itu Kang Ade kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa Jurus merangkul Presiden terpilih Maksudnya yang melakukan jurus ini adalah Presiden terpilih kan? Prabowo Subianto Maksudnya apa nih berita ini Kang? Ini ada pernyataan yang menarik ya Dari Presiden terpilih Prabowo Subianto Setelah ditetapkan oleh KPU Sebagai pemenang Pilpres Dengan program angka 58% Ada pernyataan yang menarik dari Prabowo Subianto ya Bahwa beliau mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu Karena tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya domestik Tapi juga yang lebih mengerikan lagi adalah Kondisi global ya Kondisi global, geopolitik, perang di mana-mana Nah ini tentu saja tantangan bagi Indonesia Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya Artinya semakin serius Nah oleh karena itu Maka Prabowo mengajak kepada seluruh elemen bangsa Untuk menghentikan Apa namanya Katakanlah Rivalitas Dan menuju ke depan Untuk sama-sama bergotong royong Bagaimana sama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi Tapi kalau kita lihat di dalam berita juga Di bagian akhir berita ya Dikatakan bahwa Ini ada pengajar pada Universitas Indonesia Ini Suwarso Menduga kolisi yang akan dibentuk akan gemuk Tapi juga di sisi lain Kelihatannya PDIP Akan tetap ada di luar pemerintahan yang baru Bagaimana nih Kang? Ini kalau kita lihat dari Bagaimana relasi antara Presiden Jokowi dengan Jokowi Dengan Prabowo ya Ini kan semangatnya adalah keberlanjutan ya Semangatnya keberlanjutan Maka kita menduga bahwa Langkah yang akan dilakukan oleh Prabowo Sebiang Untuk ini tidak beda jauh dengan Jokowi ya Karena Jokowi ketika pemerintahan yang kedua Misalnya itu kan luar biasa Koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi Pada pemerintahan yang kedua ini Tidak hanya gemuk ya Tapi juga super gemuk ya Koalisi Pak Jokowi di parlemen Misalnya itu sampai 81% Ini luar-luar biasa gitu Tapi sisi lain kita melihat bahwa Perlu adanya penyeimbang Perlu adanya oposisi Sehingga kemudian Kebijakan Ataupun juga langkah-langkah pemerintah Ini bisa diawasi secara kritis ya Jadi jangan sampai nanti di parlemen ini Terjadi kur gitu apapun yang diinginkan oleh pemerintah Kemudian disepakati oleh parlemen Ini itu saja tidak-tidak sehat ya Bagi iklim demokrasi kita Oke Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan Bagaimana menjadi oposisi itu Dalam editorial ya Kita akan beralih dulu Pemirsa ke berita selanjutnya Di halaman 2 Ini terkait dengan BPJS Pendunggak BPJS kesehatan Perlu atensi Atensi ini bentuknya apa ini kira-kira Data penunggak BPJS ini semakin membesar Pada tahun lalu misalnya Ada tunggakan sebesar 25 triliun Dan dari jumlah 15 juta peserta yang nunggak Ini perlu atensi Sebenarnya dalam aturan ada beberapa langkah-langkah Misalnya bagaimana membantu peserta yang nunggak Terus saja mesti dilihat dari kemampuannya Jadi peserta yang memang tidak mampu Betul-betul memang dari kalangan yang miskin Katakanlah ini harus dibantu Tetapi kalangan yang memang mampu Tapi kemudian nunggak ini harus diberikan sanksi Jadi sudah disiapkan sebenarnya Berbagai aturan bagaimana menyelesaikan Masalah tunggakan ini Dan ini sangat serius sekali Karena kondisi keuangan kita terbatas Maka diharapkan kepada seluruh peserta BPJS Agar membayar secara aktif Jadi jangan ada tunggakan Nah di samping itu tentu saja pelayanan dari BPJS Kemudian juga pihak rumah sakit Juga harus lebih welcome kepada peserta BPJS Sehingga orang menjadi peserta BPJS itu penuh kebanggaan Betul, karena ya diakui atau tidak Kebanyakan tidak mau ngaku Tapi sebenarnya kenyataannya Kalau kita ke rumah sakit Apalagi itu rumah sakit swasta Begitu ya Kang Ade Pasti ditanya Pribadi, asuransi, atau BPJS Katanya begitu loh Jadi BPJS ini bahkan dikecualikan dari asuransi Dan kalau misalnya kita bilang BPJS gitu Oh sebentar ya Dan itu akhirnya ujung-ujungnya sering menjadi lama loh pelayanannya Nah ini kan yang harusnya tidak boleh dilakukan ya Betul, memang di beberapa pemberitaan kita misalnya Soal BPJS juga di beberapa rumah sakit Juga masih didiskriminasi ya Jadi kalau misalnya peserta BPJS ini masuk katakan di ruang darurat sekalipun Itu dikatakan bahwa ruang ICU penuh misalnya gitu Ruang UGD penuh gitu kan Ruang perawatan penuh Jadi lebih lambat lah ya pelayanannya Jadi saya kira mesti ada reformasi ya Bagaimana pelayanan BPJS ini bisa lebih baik lagi ya Tidak ada warga negara yang terdiskriminasi Apalagi ini peserta BPJS gitu Sehingga jangan sampai ada kesan bahwa pengguna BPJS kesehatan adalah kelas 2 Iya betul Sehingga orang mau masuk ke situ juga Wah nanti saya malah jadi lambat Jangan sampai ada itu ya Baik kita harapkan ada jalan keluar yang bisa permanen terkait dengan penunggak BPJS kesehatan Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 Pemirsa di kolom politik Revisi Undang-Undang Pemilu perlu perkuat aspek hukum Ini maksudnya persisnya apa ini Kang Ade? Ya ini belajar dari kita mempelajari putusan MK kemarin Ada beberapa masukan-masukan dari MK Terutama dari 3 hakim yang memberikan dissenting opinion Bahwa perlu ada kejelasan dalam Undang-Undang Pemilu kita Terutama mengenai definisi Dan ruang lingkup kampanye Kampanye sebelum saat dan pasca Ini seperti apa gitu Kemudian nyanyi soal politik uang dan sebagainya Dan perlu juga dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu Adanya penguatan mengenai peran dari Peran dari Bawaslu Peran dari Bawaslu, DKPP Karena MK merasa dalam sidang kemarin Mereka mengatakan bahwa MK ini kok sepertinya menjadi keranjang sampah Jadi seluruh masalah-masalah pemilu ditimpakan ke MK Nah kan ada Bawaslu disitu Kan ada DKPP misalnya mengontrol Bawaslu Ini MK sendiri melihat bahwa Bawaslu itu tidak efektif Nah ketidak efektifnya ini saya kira juga ini perlu diperjelas dalam Undang-Undang Pemilu Apakah dari sistem, dari rekrutmennya Notabene ya kita tahu lah Beberapa di antara mereka misalnya semuanya titipan partai seperti itu Ini perlu saya kira dari sisi rekrutmen perlu diperjelas lagi Bagaimana kualifikasi dan sebagainya Kemudian juga Bawaslu harus lebih cepat tanggap lagi menurut saya Terhadap proses-proses pemilu yang dinilai terjadi pelanggaran Jangan sampai kemudian dibuang ke MK semuanya Ini saya kira memberatkan MK juga Karena MK ini kan pembuktiannya kan Limitnya kan sangat terbatas Cuma 14 hari kerja Dan juga sempat disebut pengawasan dari DPR itu kemarin itu kan Itu jangan DPR kemudian selama pemilu, selama kampanye diam-diam Setelah selesai terus baru katanya mau menyatakan hak angket Tapi kan katanya Ya betul, jadi fungsi pengawasan yang lainnya selain Bawaslu ya juga DPR ya DPR memiliki fungsi pengawasan juga Termasuk mengawasi penyelenggara pemilu Itu KPU, Bawaslu dan sebagainya Oke, kita harapkan benar-benar ya Setelah jalannya pemerintahan baru nanti berjalan Ada revisi undang-undang pemilu Karena memang beberapa hal yang kita belum pernah lihat di pemilu-pemilu sebelumnya Kita lihat pada saat pemilu tahun ini Kita tinggalkan itu kita ke editorial Editorial pada pagi ini diberi judul Jangan alergi jadi oposisi Saya berpikir Kang Ade Karena menjadi oposisi itu artinya adalah menjadi sparring partner Tapi secara fakta tidak punya akses kepada kekayaan Ini penting sekali Nah, banyak orang yang tidak mau menjadi oposisi Jangankan jadi oposisi Dianggap berbeda saja jadi enggan Karena kehidupannya benar-benar terancam Kalau dia menjadi orang yang berseberangan Bagaimana Kang Ade Ya, perlunya oposisi saya kira Suatu hal yang mutlak ya Karena kalau kita lihat dari pemerintahan Jokowi ya Periode kedua misalnya Dengan kekuatan koalisi 81% Ini masih menghasilkan legislasi yang centang perenang ya Masih banyak legislasi yang kemudian diproses di MK misalnya Di uji materi ya Di uji materi dan kemudian dibatalkan Diatur di revisi seperti itu Nah, ini menurut saya perlu lebih kuat lagi ya Jadi jangan semuanya bergabung dengan koalisi Kemarin dalam pertemuan antara Prabowo dan Muhammad Iskandar Ketua PKB PKB secara jelas dan terang ya Ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Indonesia Dengan pemerintahan Jokowi Eh, Prabowo Dan PKB sudah menyerahkan 8 agenda perubahan dalam MAP itu Sudah diserahkan ke Pak 8 agenda perubahan 8 agenda perubahan versinya PKB Bukan 8 nama menteri bukan ya Gak tau mungkin Nah, ini menurut saya perlu semuanya Menurut kita harus kita sadari ya Betapa penting peran dari oposisi ya Oposisi bukan sekedar nyinyir Tapi juga memberikan catatan kritis Kemudian juga solusi ya Solusi misalnya bagaimana kualitas legislasi lebih baik lagi Kualitas kontrol kepada pemerintah lebih baik lagi Dan sampai misalnya sekarang kan banyak sekali Beberapa proyek-proyek dan semuanya itu sebenarnya sudah dibicarakan di DPR ya Kalau kata pemerintah Tapi faktanya masih banyak setelah dibangun infrastruktur yang nilainya sangat besar sekali Jadi mangkrak misalnya tidak berfungsi Ini kan betapa penting kontrol dari DPR ya Terutama kelompok-kelompok oposisi ya Mereka lebih kritis lagi Sehingga legislasi lebih bermutu lagi, lebih bagus lagi Kemudian juga budgeting juga lebih bagus lagi Dan pengawasan juga lebih bagus lagi Dengan kehadiran oposisi yang bermutu ya Tidak hanya sekedar marah-marah gitu Itu dia Pertanyaannya adalah Kalau misalnya nanti kemudian oposisinya sudah efektif Sudah konstruktif Apakah kemudian penguasa Akan bisa juga dengan dewasa Menerima Bahkan bisa jadi Memasukkan usulan-usulan oposisi itu Kepada program pembangunannya Karena katanya orang Indonesia Yang dewasa itu masih jarang Kita akan bahas Dan pemisah ini lah Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 25 April 2024 Jangan alergi jadi oposisi Jangan alergi jadi oposisi Pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dinamika Khususnya pemilihan presiden Usai sudah Kemarin komisi pemilihan umum Telah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia Mereka akan memimpin jalannya pemerintahan Sejak dilantik Oktober 2024 Hingga 2029 nanti Keduanya mengemban amanat penuh tantangan Mulai dari tantangan ekonomi Hingga tantangan mengembalikan murwah demokrasi Yang oleh berbagai pihak dinilai mulai melenceng Berbagai tantangan itu jelas membutuhkan mitra untuk menghadapinya Jelas pula bahwa definisi mitra Bukan berarti semua kekuatan politik mesti masuk gerbong Agar pemerintahan baru berjalan sehat Dengan iklim demokrasi yang kembali kuat Justru diperlukan oposisi dan kelompok kritis sebagai pengawas dan penyeimbang Jika semuanya ikut larut dalam pusaran kekuasaan Bisa dibayangkan upaya kemajuan yang didambas semua kalangan bakal kian sulit Diwujudkan Kemajuan dan kemakmuran bisa jadi sekadar jadi Fata Morgana Karena ketiadaan pengawas, pengkritik, dan penyeimbang Peran oposisi dan kritis itu dapat dimainkan oleh siapa saja Bisa individu, pers, yang terutama partai politik yang ada di parlemen Idealnya sebagian dari mereka, para politikus yang ada di Senayan Harus memainkan fungsi sebagai wakil rakyat Bukan mewakili kepentingan golongan, kelompok, apalagi pribadi Partai atau kelompok oposisi memainkan peran kritis dalam sistem demokrasi Oposisi berperan dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa Memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka Tanpa ada yang mengawasi, pemerintahan dapat berjalan sesukanya dan sewenang-wenang Disinilah pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang Memainkan jantung demokrasi yang sehat, yakni adanya check and balance Mereka harus mengajukan pertanyaan kritis terhadap kebijakan yang akan, sedang, dan telah dibuat pemerintah Jika dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat Oposisi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda Menyediakan solusi dan rencana yang dianggap lebih baik untuk publik Oleh karena itu, oposisi juga harus melakukan kajian dan analisis Tidak asal melontarkan kritik Ini akan memperkaya debat publik tentang cara terbaik mengelola urusan masyarakat Sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya Kita punya pengalaman buruk selama Orde Baru Saat itu kita dikelabui oleh demokrasi yang dimonopoli oleh konsep elit yang berkuasa Demokrasi yang mengharamkan persaingan Demokrasi yang mementingkan mufakat Tetapi kompromi dicapai melalui monopoli kehendak Budaya politik Orde Baru telah memberi kita pelajaran yang sangat mahal Bahwa pemerintahan tanpa oposisi cenderung tidak tahu diri dan sewenang-wenang Oleh sebab itu, peran oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi Karena membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat Dengan begitu, ada pemeriksaan dan keseimbangan yang berkesinambungan terhadap pemerintah Oposisi harus diterima sebagai budaya politik yang sehat Mereka jangan dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan Sebaliknya, partai politik juga jangan merasa hina untuk menjadi oposisi Kita bukan lagi hidup di zaman totalitarian Keberadaan oposisi adalah hal yang biasa-biasa saja dalam peradaban politik modern Keberadaan oposisi yang efektif dan berfungsi dengan baik Justru adalah tanda sehatnya demokrasi suatu negara Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas Tidak pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan kita juga, sebelum kita lanjutkan diskusi kita Kita akan berbincang juga Kita akan bertanya kepada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Atau Indo-Strategic Yang sudah tersambung lewat saluran telepon Ahmad Khoyrul Umam Mas Umam, selamat pagi Selamat pagi Mas Leonard Selamat pagi sahabat-sahabat petugas Selamat pagi Mas Umam Ada yang pernah mengatakan di sistem demokrasi Indonesia Di sistem pemerintahan kita pun tidak dikenal istilah oposisi katanya begitu Itu benar atau tidak sih Mas Umam? Ya itu barangkali bagian dari salah satu tafsir yang kemudian diletakkan pada konsep demokrasi Pantasila, tetapi dalam konteks demokrasi sendiri tetap menghendaki adanya oposisi Nah tafsir-tafsir seperti itu memang dipakai subjektif Sama dengan tafsir model demokrasi terpimpin Model terpimpin itu juga tidak ada dalam varian demokrasi Tapi, ya bagian dari sebuah tafsir silahkan saja Nah, dalam konteks ini Bahwa kekuatan oposisi adalah sebuah perasaran penting bagi tegaknya pilar demokrasi Kalau misalnya kita merujuk dalam sebuah penelitian yang sangat ekstensif Dilakukan oleh Larry Diamond, kemudian Stumeter, dan lain sebagainya Ada cukup banyak fungsi yang harus didalankan oleh kekuatan oposisi Mulai dari pengawasan dan kritik Dalam konteks ini oposisi harus bertindak sebagai pengawas utama pemerintah Memantau kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah Juga menghadirkan alternatif kebijakan Karena kalau misalnya tidak ada alternatif kebijakan Semuanya bersifat monolitik Dan selain itu juga penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan Karena kalau misalnya tidak ada penyekimbang Maka praktis kekuatan akan mengeksertai kapasitasnya Dalam sebuah kekuatan yang otokratik Sehingga dalam konteks ini Itu juga fungsi pendidikan politik Dan di saat yang sama juga ada fungsi inovasi politik Dengan cara menantang statusku Maka oposisi akan mendorong inovasi politik dan reformasi Kalau pemerintah tidak ada yang menantang Maka lempeng-lempeng saja tidak ada inovasi sama sekali Mas Umam, kalau di sistem perpolitikan Indonesia sekarang Kalau Anda lihat apakah kita memang tokoh-tokoh politik kita Sudah cukup dewasa untuk bisa memposisikan diri sebagai oposisi Atau pada sisi yang berlawanan sebagai penguasa yang dikoreksi dengan konstruktif oleh oposisi Dan bisa juga mengambil koreksi-koreksi itu di dalam program pembangunannya Itu sudah bisa dilakukan Atau memang karena mempertahankan gengsi begitu Akhirnya yang namanya oposisi Itu hanya menjadi semacam gonggongan saja Yang tidak akan boleh kita ambil saran-saran ya Bagaimana Mas Umam? Ya, memang ada situasi yang terus perlu kita benahi Dalam konteks tradisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi Memang ada kecenderungan Kekuatan oposisi itu Ada yang memang cukup jenuin Lahir sebagai sebuah ketertanggilan untuk menghadirkan kekuatan penyeimbang Tetapi di sisi yang lain Tidak sedikit juga Oposisi itu dilahirkan karena hanya benturan ego personal Yang seolah kemudian tidak bisa dinegosiasikan Karena ini faktor ego yang terpantik Akhirnya ya itulah Terempestasikan menjadi kekuatan oposisi Nah, kemudian di saat yang pertama Ada juga oposisi yang karena sifatnya Ya, situasi atau the power of the pepet Jadi karena tidak mendapatkan kesempatan untuk lobby dengan the ruling power Akhirnya kemudian didalangkan fungsi oposisi itu Nah, tapi terlepas dari itu Itu bagian dari realitas politik Tentu tidak mudah untuk kita judgment satu persatu Tetapi yang terpenting adalah Karena sistem kita adalah presidensial Diletakkan dalam basis multiparty system Yang dalam penelitian ekstensif itu Hampir semua rata-rata terjadi chaos Maka penting ada political will Dari pemerintah, dari the ruling power Untuk tetap menyisakan kekuatan oposisi Dalam fungsi dan kapasitas yang memadai Jangan semuanya dimasukkan di tumpuk dalam satu gerbong pemerintahan Sehingga fungsi oposisi dianggap menjadi layamutua layahnya Ada, tapi seperti tidak ada Mujud justru tidak ada mungkin Nah, ini yang penting untuk dipahami Dan menjadi wake up call Bagi presiden dan wakil presiden terpilih Yang kemarin ditetapkan oleh KPU Untuk tetap meletakkan kesadaran pada basis pentingnya oposisi Bagi sebuah fungsi yang terhormat di dalam sistem demokrasi Indonesia Mas Umam di, saya lupa 2019 atau 2014 ya Pemilunya Setelah itu sempat kita melihat di parlemen, di DPR Itu ada semacam saling kunci begitu Kita sempat melihat pembahasan APBN Kalau tidak salah itu akhirnya jadi tersendat Karena memang semacam saling sandra Itu mungkin yang akan dihindari oleh penguasa atau pemerintahan baru Makanya kemudian bikin koalisi sebesar-besarnya Apakah memang saling sandra itu sesuatu yang positif juga Untuk mempertajam program pembangunan pemerintahan baru Atau memang sebenarnya tidak boleh dilakukan seperti itu Mas Umam? Dalam konteks demokrasi tentu itu adalah sebuah dinamika politik yang cukup kuadar Meskipun tentu publik sebagai auditor dari kinerja politik dan juga demokrasi kita Tentu kita melihat mana basis argumen yang next time, yang logik, mana yang tidak Nah kalau misalnya kemudian oposisi mencoba untuk melakukan lockdown misalnya Dalam proses pembahasan APBN Kemudian pemerintah memiliki judgment dan argumentasi sendiri Kita bisa melihat mana yang logik, mana yang tidak logik Nah disitu nanti kemudian menjadi sebuah proses political assessment yang baik Bagi masyarakat untuk mencermati Ini siapa yang punya political will yang baik Mana yang tifatnya ya semisal dan cara politik untuk menghadirkan perhatian publik Baik, jadi memang sebaiknya di pemerintahan yang baru ada pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai penyeimbang ya Supaya kemudian program pembangunannya lebih masuk akal, lebih berguna bagi rakyat Begitu ya Mas Umam ya? Betul, karena tadi ada beberapa fungsi dan salah satu fungsi tadi Ketika oposisi kuat dan dia memiliki rapatitas memadai untuk menantang status quo Maka oposisi akan mampu mendorong inovasi politik dan kebijakan publik Nah kalau misalnya tidak ada proses dialektika dalam kebijakan publik Maka inovasi-inovasi itu tidak akan terlihat, tidak akan tercipta Nah ini yang kemudian harus diberikan apresiasi Terutama oleh prasiden terpilih untuk memberikan ruang yang setara kepada kekuatan oposisi ke depan Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Koyrul Umam sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Umam Siap Mas Leona Pertanyaannya Kang Ade, apakah memang Indonesia kita terutama tokoh-tokoh elit parpol Itu sudah cukup dewasa untuk misalnya ketika Kang Ade berkuasa dan saya oposisi Kita bisa menjadi sparing partner yang tidak saling mematikan Atau memang Kang Ade karena penguasa, alergi dengan saya yang menjadi oposisi Maka Kang Ade mencari cara untuk membuat saya mati betulan Bagaimana Kang Ade? Ya, kedewasan politik itu membutuhkan proses ya Proses diantaranya adalah dengan adanya kekuatan yang imbang lah Kekuatan pemerintah, kemudian juga kekuatan oposisi ya Dan oposisi ini harus kita pahami sebagai bagian dari good governance Good governance itu ada akuntabilitas ya Jadi bagaimana sebuah kebijakan atau perencanaan kebijakan Ini harus ada diskusi publik ya, diskusi yang terbuka Tidak kemudian policy making itu dibuat di bawah meja ya, diam-diam Hanya kelomboknya saja seperti itu Nah ini tentu saja tidak sehat ya Arti dalam kerangka kita membangun kedewasan politik Maka perlu upaya untuk membangun budaya politik yang sehat Nah budaya politik yang sehat itu hanya bisa terjadi jika kita ada diskusi secara terbuka Diskusi yang kritis, diskusi yang tidak hanya sekedar asal bunyi Tapi juga memberikan sebuah-sebuah solusi Nah kalau kita dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya Kebijakan yang lahir di DPR misalnya, proses legislasi Ini kan beberapa dikerjakan secara kilat Nah ini tentu saja harus kita, ternyata mudrotnya banyak pada akhirnya Nah ini perlu ke depannya saya kira dari pelajar yang lalu Oposisi harus diperkuat Jadi oposisi itu merupakan sebuah kenisahayaan politik ya Itu harus hadir ya Jadi dia sebagai penyeimbang, dia sebagai kelompok yang menawarkan kebijakan-kebijakan baru Seperti itu menurut saya Kembali lagi saya masih, saya sebagai warga negara Masih kurang yakin Kang Ade dengan kedewasaan berpolitik dari wakil-wakil kita Maksud saya begini, ketika dia menjadi oposisi apakah dia punya pikiran untuk memajukan bangsa Atau sekedar untuk menang kalah-kalahan atau menang-menangan Yang penting saya sebagai oposisi Menggagalkan program Kang Ade sebagai penguasa Meskipun yang saya lakukan itu Saya tahu juga salah begitu Bagaimana Kang Ade? Ya pada akhirnya rakyat yang akan menilai ya Apakah kelompok oposisinya hanya sekedar mengganggu Hanya sekedar noise Voice-voicenya tidak ada gitu Kan semuanya rakyat yang menilai Kalau kita lihat misalnya beberapa suara-suara dari oposisi yang pada tahun-tahun sebelumnya Pada pemerintah sebelumnya Ini kan juga direspon sangat baik oleh masyarakat ya Terbukti misalnya PKS ketika menjadi oposisi Suaranya naik misalnya seperti itu Dan yang menarik lagi Dukungan dari, ada hasil surupai Menarik ya lewat soal-soal oposisi Perlu tidak hanya oposisi ya Sebanyak 60% dari surupai yang dilakukan oleh lembaga pemilihan Indonesia Generasi Z dan milenial Ini mendukung PDIP menjadi oposisi Totalnya sebanyak 60% Setelah pemilu ini ya Setelah pemilu Artinya bahwa oposisi ini dirindukan oleh masyarakat Indonesia Apalagi kelompok yang memang secara demografi pemilih Kemarin kan sangat besar Generasi Z dan milenial Nah ini tentu saja menurut saya harus kita sikapi dengan baik ya Betapa masyarakat Indonesia terutama generasi yang memang sangat-sangat produktif ya Menginginkan DPR tidak menjadi paduan suara Tukang stempel Tukang stempel Tukang stempel kan kata Iwan Pals begitu kan Jadi kekhawatiran Iwan Pals misalnya DPR sudah menjadi paduan suara Iya sias-sias aja gitu Nah ini menurut saya ini harus kita kembalikan kepada ruhnya Bagaimana DPR ini mempunyai fungsi pengawasan Fungsi legislasi dan budgeting Jadi fungsi pengawasan ini harus diperkuat Karena ketika pengawasan lemah Baik dalam perencanaan ataupun dalam pelaksanaan Ini membuat kualitas pembangunan kita Kualitas program pemerintah ini menjadi lemah seperti itu Tapi pertanyaan berikutnya adalah begini Kang Ade Bagaimana kalau kemudian ternyata Setelah pemerintahan yang baru terbentuk Secara kuantitatif Jumlah pemerintah Termasuk perwakilan di DPR Itu jauh lebih dominan Katakanlah misalnya sampai 70% 80% Sehingga yang di luar pemerintah hanya sekitar 20% 30% Kan ujung-ujungnya setiap kali rapat Kalau kita lihat tidak ada mufakat Voting Dan ketika voting ya pasti kalah nih yang lebih kecil Bagaimana Kang Ade? Ya realitas itu memang tidak bisa kita kungkiri ya Jadi ketika mufakat gagal di DPR Yang terjadi adalah voting Tapi tidak apa-apa Menurut saya ini sebuah proses ya Karena upaya suara di suara oposisi Itu kan tidak hanya di ruang parlemen ya Tapi juga mereka menguar keluar juga Tapi itu keluar juga kan Apalagi sekarang di era sosial media Jadi suara kritis mereka Suara mereka yang bernas Kritis kemudian juga memberikan solusi Ini kan juga mendidik masyarakat Jadi masyarakat nanti akan menimbang Apakah suara koalisi ini lebih bagus Atau suara koalisi yang justru lebih bermutu Ini kan penting menurut saya Bagi kedewasan berpolitik kita Kedewasaan tidak hanya untuk elit-elit politik Tapi kedewasan untuk bangsa Indonesia ini Apakah suara berbeda Itu masih akan berani dilakukan Di Republik ini Karena kalau kita ingat belum lama Itu sampai banyak orang Kalau di media sosial Yang saya banyak baca itu di ex Twitter dulu Itu sampai tidak berani menyebut Indonesia Tapi menyebut Wakanda Menyebut Konoha Menyebut yang lain Apakah mental itu Akan sudah hilang Selepas dengan pembentukan pemerintahan baru Atau masih terbawa Atau jangan-jangan malah lebih takut Tapi kita harus sudah dahulu Langan-langan tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Saya mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Dhani Mas Dhani selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Kang Ade Alawi Selamat pagi Mas Dhani Sehat Senang nih mendengar suara Anda lagi Tapi Apakah Apakah Anda Setuju dengan orang Yang berani Jadi oposisi Dan apakah Anda yakin Mas Dhani Bahwa suara oposisi Nanti Juga akan diperhatikan Dan didengar Bagaimana Mas Dhani Silahkan Begini Bang Leo Ini saya spesifik aja ya Saya sebagai pemilih PDIP Sangat berharap PDIP Menjadi oposisi Di pemerintahan Prabowo Gibran nanti ya Oke Kemarin Memang sih Kalau dilihat secara kasat mata Kemarin Ketidakhadiran PDIP Di KPU Waktu pelan Pengumuman Prabowo Gibran Jadi presiden Dan wapres terpilih Dan juga ketidakhadiran Gajar Mahfud Itu memang secara kasat mata Kelihatan Childish Atau kekanak-kanaan Tidak bisa move on Gitu ya Tapi ya Tapi saya rasa Itu tidak akan Mengurangi harapan saya Harapan besar saya Kepada PDIP Agar PDIP Menjadi oposisi Saya ingin melihat Sepak terjang PDIP Menjadi sebagai oposisi Dalam melahirkan Apa Kader-kader yang hebat Tidak cuma mengkritisi Pemerintahan Tapi juga PDIP harus aktif ya Aktif Mencari solusi Terhadap berbagai Permasalahan bangsa Dan juga Harus proaktif Juga melahirkan Kader-kader hebat Sebagaimana dulu Yang pernah dilakukan PDIP Waktu jadi oposisi Di pemerintahan Pak SBY Beliau PDIP berhasil Melahirkan seorang Kader hebat Yang bernama Jokowi Dodo Dan akhirnya Bisa menjadi Gubernur DKI Dan tidak lama Menjadi presiden RI Itu yang saya rindukan Dari PDIP Jadi saya sangat Besar sekali Harapan saya Sebagai pemilih PDIP Agar PDIP Jadi oposisi Jangan Jangan Karena kedekatan Personal Antara Bu Mega Dengan Pak Prabowo Kemudian PDIP Jadi baper Jadi lulu Akhirnya Diajak Atau dirangkul Akhirnya mau-mau aja Jangan lah PDIP harus Punya Semangat Banteng Ketaton Harus punya Semangat Harus punya Idealisme kuat Harus menjadi Oposisi Tidak boleh Menurut saya Ini suatu Keharusan Bagi PDIP Kalau partai lain Ya Terserah lah Tapi kalau PDIP Sangat besar Harapan saya Dan juga Perolehan suara PDIP kan Sangat besar Bang Leo ya Ini kalau jadi Oposisi Walaupun sendirian Saya rasa Sangat efektif PDIP Saya percaya itu Oke Baik Terima kasih Mas Dhani dari Malang Jawa Timur Untuk pendapat anda Selamat pagi mas Di belakang mas Dhani Di Malang Ada Pak Ramadhan Di Jambi Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Pak Adi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak Ramadhan Ini Kita siap Tidak Dengan kehidupan Pemerintahan Dengan oposisi Yang kuat Dan konstruktif Menurut anda Seperti apa Silahkan Pak Pemerintahan yang kuat Itu Menurut Yang berkuasa Tentu mengingin Pemerintahan yang kuat Menjadikan DPR itu Seperti Masa lalu Sampai 70% Mendukung Jokowi Berada di dalam Kelompok pemerintahan Lah ini Sangat merugikan Rakyat kecil Pak Leo Pak Adi Dari Sejarah kita 70% Itu Tidak sedikitpun Menguntungkan Rakyat kecil Saya berani Ngatakan seperti itu Karena Apa yang disampaikan Jokowi 5 tahun yang lalu Atau 10 tahun yang lalu Repolusi mental Itu sampai hari ini Tempatnya Dimana Pak Leo Nah Kalau penyeimbang Pemerintah itu Hadir dengan baik Membela Rakyat kecilnya Tentu Repolusi mental itu Akan muncul Akan dibahas terus Di DPR Itu satu Ini sangat Merugikan Rakyat kecil Repolusi mental itu Sangat diharapkan Karena perilaku Pejabat Semakin hari Semakin Tidak terkendali Dua Apa yang diprogram Oleh Pak Jokowi Embung Di Jambi ini Embung itu Banyak Tidak ada gunanya Padahal uangnya besar sekali Embung ada di desa-desa Mampaknya tidak ada Sampai hari ini Pak Leo Karena penyeimbang Di DPR itu Tidak ada Sehingga Apa saja yang dibuat Oleh pemerintah Oke saja Maka ini Sangat merugikan Maka itu Janganlah takut Jadi Penyeimbang pemerintah Harus Bangga PDI Dan Nasdem Bangga menjadi Penyeimbang pemerintah Agar pemerintah ini Terkontrol Terkendali Dan menguntung Karya kecil Marilah partai politik ini Jadi dewasa Untuk kedepannya Janganlah menjadi Partai politik Pengikut Pemimpin aja Belum tentu Pemimpin yang dibuat Selama 10 tahun kebelakang Banyak rakyat Yang dirugikan Terima kasih Metro Terima kasih Pak Ramadhan Di Jambi Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadhan Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Lio selamat pagi Mas Ade Selamat pagi Ya salam sehat Silahkan Pak John Ya jangan kali lagi Jadi oposisi ini Tema yang lebih besar Jadi gini Ini kan pernah Kedah-kedah juga Berapa hari yang lalu Kalau oposisi Satu negara itu Akan maju Kalau ada oposisi Ini coba lagi Kita negara besar Lalu lagi banyak Ada 8 partai di parlimen Harus ada Oposisi ini kan Cekan balen Untuk penimbang Contoh aja Kita ada posisi aja Berapa ya Undang-undang yang tidak Yang tidak selesai Jatuh ya Pelampasan AT Apalagi tidak ada posisi Jadi ini Betul-betul dibutuhkan Apalagi negara Segelas Indonesia Dan lagi oposisi itu Bukan marah Oposisi itu Sangat positif Untuk kemajuan Satu bangsa Satu negara Tidak usah alergi Sebenarnya oposisi Kita kan Tidak biasa Dengan oposisi Tapi oposisi Yang oposisi yang positif Bukan oposisi Biasa Kalau di parlimen Untuk menutupkan meja Beberapa meja Biasa Jangan hancur-hancuran Tujuannya kan Untuk kebaikan Bangsa ini Itu fungsinya Check and balance Tadi itu Harus Harus ada posisi Tidak ada posisi Kita mau jadi apa Tidak ada meningatkan Tidak ada Jadi Tidak ada wasit Kan kacau juga Kan gitu Kalau main bola Kalau tidak ada wasit Ya Tenangnya aja kan Tidak ada posisi Kan kita Tidak usah Oposisi bukan haram Bukan barang haram Oposisi tidak haram Baik Terima kasih Pak John Veto Di Batam Kepulauan Ria Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Pak Kangasih Oposisi tidak haram Tapi Dalam beberapa kali Kita lihat Oposisi jadi semacam Dianggap haram Karena Sering sekali kita lihat Ketika diberikan kritik Itu bukan kritik Yang dilihat Seperti apa Tapi sudah keburu Salah Tolak Lawan Bagaimana Ya memang Kalau kita cermati Masih ada upaya-upaya Untuk memberikan stigma Terhadap oposisi Bahwa oposisi ini Tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila Bahwa Demokrasi ini Tidak sesuai dengan Semangat gotong royong Karena bangsa Indonesia Bangsa yang filosofinya gotong royong Sesuai dengan semangat Pancasila Tetapi kalau kita Kembalikan makna demokrasi Demokrasi ini kan Pemerintahan dari rakyat Untuk rakyat Artinya Sepanjang oposisi itu Menyuarakan Kepentingan rakyat Kepentingan rakyat Suara rakyat Maka itu sangat bermakna Meskipun dia di luar pemerintahan ya Meskipun di luar pemerintahan Dan itu Membantu Untuk menyehatkan demokrasi Jadi proses demokrasi ini Sebuah proses Dialektis Jadi kita harapkan bahwa Dengan kehadiran oposisi Wakil rakyat Ini jangan jadi paduan suara Jadi mesti ada suara-suara yang berbeda Suara-suara yang Memberikan alternatif Terhadap sebuah Kebijakan Seperti itu Memberikan catatan kritis Memberikan evaluasi Jangan kemudian proses Di DPR ini proses yang Sekedar prosedural Apa namanya Pemerintah Mengajukan rancangan undang-undang Kemudian yaudah lah Yang penting Dapat uang Uang rapat Dan sebagainya Selesai Itu tidak boleh Seperti itu Jadi Justru dengan keberadaan Dari oposisi ini Mengembalikan Hitoh dari Parlemen Sebagai Lembaga yang memang Diberikan kewenangan Untuk melakukan pengawasan Pengawasan pemerintahan Pengawasan dari pemerintah Jadi ini menurut saya Jangan kemudian Ditenggelamkan Oposisi ini Tetapi Memang Dari Presiden terpilih Kapanpun Ini selalu berhasrat Untuk merangkul sebanyak-banyaknya Apalagi Pemerintahan Prabowo ini Dinarasikan sebagai Pemerintahan yang Mempunyai semangat Keberlanjutan Dari pemerintahan Pak Jokowi Jadi mereka mungkin Memiliki Kekhawatiran Jangan sampai nanti Program-program keberlanjutan Dihadang oleh Kelompok oposisi Jadi menurut saya Tadi yang disampaikan oleh Pak Dhani Dari Malang Bahwa Teruslah PDP berjuang Menjadi kelompok oposisi Nah ini sesuai dengan Hasil penelitian Lembaga pemilih Indonesia Bahwa generasi Z Dan milenial Mengendaki Sebanyak 60% Mengendaki PDP Sebagai oposisi Jadi menurut saya Ini justru menyehatkan demokrasi Ini menciptakan budaya politik Yang sehat Karena begini Inti dari demokrasi itu Adalah Kita memiliki Kebebasan Untuk berpendapat Kita memiliki Kebebasan Untuk berekspresi Nah ketika Kebebasan Berekspresi Berpendapat Sudah lenyap Orang hanya Menyebut Indonesia Jadi Wakanda Misalnya Ini menurut saya Penurunan terhadap demokrasi Oke Jadi ini Harus-harus kita bangun Harus kita dorong Agar Tumbuhnya oposisi yang sehat Baik Kita harus Sudah dahulu Kang Ade Dan belum bisa Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Kang Ade Bagaimana memastikan Bahwa Sistem oposisi itu Berjalan dengan Sama baiknya Maksud saya adalah Pemerintah yang diberi kritik Juga bisa menerima dengan baik Dan kritik yang diberikan Juga konstruktif Untuk rakyat Bukan sekedar menang-menangan Kalah-kalahan Bagaimana Yang paling penting adalah Oposisi ini harus mendapatkan Dukungan dari masyarakat Jadi ketika oposisi mendapatkan Dukungan dari masyarakat Syaratnya adalah Oposisi itu harus bermutu Jadi oposisi tidak hanya Sekedar berbeda pendapat Asal beda gitu Tetapi kemudian Bagaimana Suaranya itu Betul-betul bermutu Suaranya memang Berbasiskan pada Keinginan rakyat Jadi ini menurut saya Harus kita Harus kita bangun Jadi Sehingga dengan demikian Demokrasi akan lebih Akan lebih baik lagi Dan pemerintah Sebenarnya ini perlu Pemikiran-pemikiran Alternatif ya Dari Dari Apa namanya Dari pihak oposisi Jadi oposisi yang Cerdas menurut saya Ini oposisi yang justru Mendewasakan Perpolitikan kita Oposisi yang Bisa Menghidupkan demokrasi kita Demokrasi kita Yang akan sehat Ketika oposisi kita Memang oposisi yang konstruktif Tapi bagaimana Memastikan Kang Ande Supaya Tidak ada Represi Kepada orang-orang Yang berani Bersuara berbeda Atau Sebagai oposisi ini Saya kira Darah dari Oposisi Itu adalah Darah perjuangan Menurut saya Jadi kalau Oposisi kemudian Mental tempi ini Tidak akan mampu Menjadi seorang oposisi Jadi apapun Resiko yang dihadapi Oleh seorang Oleh kelompok oposisi Itulah resiko perjuangan Selama untuk rakyat Selama untuk rakyat Jadi tidak boleh Ada yang ditakuti Tidak boleh kemudian Takut dengan Ah nanti disandra Dengan kasus dan sebagainya Ini tidak usah takut Tapi yang sebagai penguasa Juga tidak boleh melakukan itu kan Represif itu Tidak boleh melakukan itu Jadi menurut saya Semangat oposisi ini Semangat bagaimana Kita menciptakan Pemerintah yang good governance Pemerintahan yang memang Berbasiskan pada Akuntabilitas Jadi kebijakan Kebijakan pemerintah Harus akuntabel Ada diskusi publik Ada kajian ilmiahnya Jangan kemudian Gerasa gerusu Gerasa gerusu Akhirnya membebani uang negara Dan kemudian setelah jadi Ternyata mangkrak Tadi misalnya disebutkan Oleh penelpon Ada beberapa proyek Yang ternyata juga Tidak ada gunanya Buat rakyat Embung misalnya Tidak ada gunanya Seperti itu Nah ini menurut saya Sangat kita sayangkan Jadi proses Dalam perencanaan Kebijakan Kemudian juga Organizingnya Kemudian juga evaluasinya Dan sebagainya Ini harus betul-betul Bagian dari pekerjaan Oposisi terutama Seperti itu Bagaimana memastikan Yang terakhir Bagaimana memastikan Yang nomor satu Prioritas itu rakyat Bukan kepentingan politik Karena sering kita lihat Atas nama rakyat ini Hanya dipakai Kerangkanya saja Hanya ditunggangi saja Padahal sebenarnya Kepentingan politik praktis Bagaimana Nah kalau era sekarang Tidak terlalu sulit Kita menangkap suara rakyat Oke Di google misalnya Ada tools Bagaimana kita melihat Aspirasi rakyat Bagaimana suara rakyat Mereka itu maunya apa itu Sudah-sudah ketahuan Nah dari situ kan Bisa-bisa melihat Apakah memang ini Suara kelompok oposisi Suara kelompok partai yang saja Atau suara rakyat Publik akan menilai Jadi menurut saya Tidak boleh takut Menjadi oposisi Justru oposisi harus kita dorong Harus kita tunggu Oposisi yang memang Memberikan Pencerdasan kepada masa Memberikan Peningkatan kepada Kualitas demokrasi kita Oke Kita harapkan itu yang terjadi Kang Adi Alwi Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Pemirsa Budaya Politik Orde Baru Mengajarkan kita Bahwa pemerintahan Tanpa oposisi Cenderung tidak tahu diri Dan sewenang-wenang Peran oposisi Sangat penting Dalam sistem demokrasi Karena membantu Memastikan bahwa Kekuasaan tidak terpusat Oposisi harus diterima Sebagai budaya politik Yang sehat Partai politik juga Jangan merasa hina Untuk menjadi oposisi Keberadaan oposisi Yang efektif Dan berfungsi baik Justru adalah Tanda sehatnya Demokrasi Suatu negara Saya Lenan Samusul Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Ngurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terus jaga Terus jaga